Musik Lautan memang menakutkan Umumnya lautan menakutkan karena hewan dan penghuni yang berada di dalamnya Sebagian besar orang percaya bahwa makhluk seperti Megalodon, Kraken, dan monster laut lainnya masih hidup di laut dalam Yang menjadi ketakutan tersendiri bagi manusia untuk menjelajahi lautan Sebagian besar seperti misteri segitiga berbudaya yang dipercaya sebagai lautan iblis Karena menimbulkan spekulasi terhadap hilangnya beberapa benda ketika melintasi segitiga tersebut Tetapi, apa yang terjadi ketika Anda berlayar melintasi laut yang satu ini? Laut ini dikenal dengan laut paling berbahaya di dunia Laut ini menjadi ancaman bagi kapal-kapal yang melintasinya Serta menjadi jalur lintas kapal kontainer untuk berlayar Dikenal dengan penghasil ombak paling berbahaya di dunia Dan inilah Laut Utara Laut Utara adalah laut landas kontinen setengah tertutup Dangkal dengan kedalaman sekitar 100 meter antara kepulauan Inggris, Norwegia, dan Eropa Laut ini berada di samudera Atlantik dan terletak antara Norwegia dan Denmark di timur Britania Raya di barat, samudera Atlantik di utara, dan Jerman, Belanda, Belgia, dan Perancis di selatan Wilayah ini menjadi tuan rumah bagi jalur pelayaran penting di Eropa Utara Dan merupakan wilayah perikanan utama Laut Utara menonjol dalam urusan geopolitik dan militer Khususnya di Eropa Utara dari abad pertengahan hingga era modern Laut Utara dianggap ganas karena kondisi cuaca dan kedalamannya yang relatif dangkal Lautnya terhimpit antara Inggris dan daratan Eropa Sehingga angin dapat menimbulkan gelombang yang sangat tinggi dan juga karena letaknya yang tidak terlalu dalam Sehingga banyak terjadi gesekan antara air dan dasar laut yang menyebabkan ombak besar dan kasar Laut Utara memiliki reputasi yang menakutkan Karena Laut Utara terletak di zona iklim sedang namun juga relatif dekat dengan lingkaran artik Artinya dapat mengalami kondisi cuaca ekstrim seperti angin kencang, badai, dan suhu beku Laut ini memiliki kedalaman yang relatif dangkal Dengan kedalaman rata-rata hanya 100 meter Artinya perairan ini lebih rentan terhadap angin dan gelombang Yang dapat menciptakan kondisi berbahaya bagi pelayaran dan penangkapan ikan Laut Utara mempunyai sejarah panjang mengenai kapal karam dan bencana maritim lainnya Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk Tetapi juga karena sibuknya jalur pelayaran yang melintasi Laut Utara ini Semua faktor ini berkontribusi terhadap reputasi Laut Utara yang menakutkan Ini adalah perairan yang penting tetapi juga merupakan tempat yang berbahaya Belaut dan nelayan yang menjelajahi Laut Utara harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk Meskipun Laut Utara bisa berbahaya, namun penting bagi perdagangan Ada banyak pelabuhan di Laut Utara tempat kapal tiba dan berangkat membawa barang Penangkapan ikan di Laut Utara adalah industri utama Bisnis penting lainnya di Laut Utara adalah pengoboran minyak bumi dan gas alam Sumber daya ini ditemukan di bawah dasar laut pada tahun 1950-an Laut Utara membantu Eropa berkembang setelah abad pertengahan sekitar 500 hingga 1500 masehi Orang Eropa melakukan perjalanan dan berdagang terutama dengan kapal Mereka mendarat di pelabuhan Laut Utara untuk berdagang dan berbagi ide serta penemuan Laut Utara adalah bukti keunikan alam Manusia harus berkorban demi mencari ikan dan juga perdagangan Laut Utara mengajarkan kita untuk selalu siap dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan Orang-orang ini adalah bukti bahwa hidup bukan hanya sekedar ketenangan tetapi juga soal tantangan Terima kasih telah menonton and see you the next video Peace Eu sana Bagaimana jika men checkpoint? Bagaimana jika mencari ikan? Jika bisa mencari ikan iki mencari ikan b proteins Bagaimana man jika dan kantua in empat Orang- Gib nas Ini setelah di tik Adda